Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu cara untuk menggunakan energi yang selama ini di rumah kita sia-sia terbuang yaitu menggunakan generator kecil namanya generator mikro hidro ini kemampuannya 10 watt tegangannya 12 pol jika kita bisa menggunakan lebih dari satu maka nanti tidak hanya sekedar untuk mainan tapi benar-benar bisa kita gunakan untuk keperluan yang ada di dalam rumah sama kayak solar cell dan ini adalah energi abadi yang ada di dalam rumah kita karena tentunya di dalam rumah kita mesti ada air itu ya dan air itu pasti mengalir kenapa? karena kita pakai apa yang saya maksud dengan energi yang sia-sia adalah energi yang ada di dalam pipa paralon misalnya dari PDAE menuju kamar mandi atau dari PDAE menuju tangki untuk tandon atau dari sumur boleh juga untuk tempat cuci piring misalnya ya terus ada lagi yang punya kolam hias di depan itu ada air yang mengalir terus air mancurnya itu bisa kita lewatkan sini ya ketika lewat sini nanti generator itu akan muter hasilnya adalah listrik ya itu yang yang akan saya ulas di sini dan sekali lagi ini nanti akan kita simpan di dalam aki yang aki nanti bisa kita gunakan untuk kalau aki nya besar aki mobil misalnya ya sama kayak solar cell bisa kita gunakan sebagai pengganti PLN jadi untuk kolkas untuk lampu atau mungkin untuk kipas angin untuk mesin cuci dan seterusnya ya ya pokoknya intinya kita menggunakan aliran yang ada di dalam pipa ya yang ada di dalam pipa untuk keperluan kita sehari-hari nah sekarang kita rakit ya kita rakit sebelumnya sebelumnya ini bagaimana nanti cara masang kalau misalnya di dalam pipa ini jadi ini aliran air yang ada di dalam pipa kita mungkin ada di dalam tembok atau di luar tembok lebih bagus setelah itu dipotong dikasih T dibelikan T ini terserah ukurannya berapa yang ada di dalam pipa ron itu nah kemudian jangan lupa dikasih stop kran barulah ini alatnya ini alat kita tadi itu yang ini yang kecil ini nah saran saya jangan menggunakan satu bisa lebih dari satu ya di seri saya coba itu cukup bagus gitu karena di paralel alirannya jadi kecil kalau sini masih tetap deras ya ini kurang satu jadi ada T lagi di sini nah untuk menghentikan supaya dia tidak lewat yang sebelah nah begini teman-teman nah begini jadi aliran air ketika kita ingin menggunakan alat ini ini ditutup yang ini ditutup maka alirannya akan ke sini lewat ini ini dibuka juga jalan dia tapi ketika ini ditutup ditutup mau bongkar ini tidak masalah ini dibuka jalan biasa sudah ya jalan biasa jadi T nya ada tiga satu dua tiga kenapa sini ada T supaya nanti kalau kita bongkar-bongkar itu masih tertutup aman gitu ya jadi masih normal jalan lagi tidak tahu saran saya mesti dari induknya kalau itu dari sumur maka setelah keluar pipa dari sumur baru kita pecah ini ya kalau PDAM keluar masuk rumah itu kita pecah ini ya sehingga untuk untuk cuci piring kamar mandi tandon semuanya melewati satu jalur ini yang satu jalur jadi tidak usah masing-masing apa itu kamar mandi sendiri cuci piring sendiri tandon sendiri air mancur sendiri tidak ya cukup satu dari pusatnya kita pecah maka akan menghasilkan listrik yang besar nanti ya nah ini nih kita rakit sekarang ya kita rakit ini alatnya ini ada input itu yang lubangnya kecil itu itu inputnya ya kemudian outputnya yang besar ya kenapa karena apa itu kipasnya itu sudah diatur muternya seperti itu ya yang ini sudah saya setting ini ini ukuran setengah dim saya belikan sok drat namanya ini sok drat kemudian ini sok drat juga sok drat dalam itu ya ini nanti masukannya menggunakan apa itu selang ya menggunakan selang ya ini kita pasang langsung di sini ya kita pasang sini sudah saya kasih selotip ini supaya tidak bocor ada selotipnya ya kita pasang ini nah oke nanti kita langsung simpan di dalam maki sehingga bisa untuk emergency atau yang lain ya ini juga kita pasang ini saya berikan kran supaya nanti ketika masuk tidak usah jalan-jalan ini saja dibuka tutup ya nah ini kita pasang juga di sini oke nah kita pasang oke ya selesai teman-teman ya ini posisinya kita coba dulu sekarang menggunakan lampu ini saya punya ada 4 lampu ini ini lampu led yang warna biru ini lampu masing-masing 3 watt sama oh 3 watt semua ini ya ini 3 watt 3 watt ini lampu 1 watt atau 3 watt lupa ini ya nah kita nyalakan nanti tidak pakai aki tapi hanya menggunakan satu alat ini ya satu alat ini namanya mikro hidro itu ya ya mikro hidro nah kita pasang oh selangnya dulu nih nah ini selangnya anggaplah ini masukan dari sumur atau dari BDAM ya kemudian kita sambung plus lawan plus karena DC ini ya plus dengan plus nah begini kemudian min dengan min mana minnya oh ini min dengan min ya oke plus dengan plus min dengan min ada 4 buah lampu ya nah 4 lampu terus ini kita kasih selang supaya tidak basah ke mana-mana ini ini saya tutup sudah sekarang saya hidupin saya buka ini kita lihat lampunya ini kita lihat lampunya nah saya buka pelan-pelan nah saya buka ini ini akhirnya mulai ngalir nanti nah ini saya buka ya teman-teman nyala semuanya ini ya hanya satu lampu satu alat 10 watt tadi itu semuanya nyala ya semuanya nyala kemudian ini airnya hmm nah itu airnya ya airnya keluar ini ini karena dari BDAM kalau sore gini ini pelan alirannya ya tidak bisa deras kecuali dari pompa gitu ya itu baru deras ya ini dari dari BDAM ini ya jadi pelan sekali kalau ini sekarang ini menunjukkan jam 5 sore ya karena pada mandi semuanya orang-orang itu ya jadi si sekecil ini mampu menghidupkan sebanyak ini gitu ya apalagi kalau pas full alirannya full otomatis pasti nanti arusnya bisa maksimum ya bisa maksimum oke saya matikan dulu ya nah sekarang ini bukan sekedar untuk mainan tapi benar-benar kita gunakan untuk emergensi atau kebutuhan yang ada di dalam rumah kita kalau aki kita besar maka bisa kita gunakan untuk pengganti PLN misalnya untuk kipas angin untuk apa tadi itu kolkas mesin cuci dan seterusnya ya ya dan seterusnya oke nah ini kita klem dulu nanti cara masangnya berdiri ya cara masangnya berdiri nah ini kita kita pasang dulu kita pasang dulu nih gini ini sudah saya siapkan untuk penjepitnya menggunakan plastik crack itu nah gini tidak saya lem ya ya sudah kuat sekali begini nah gini ya sudah sangat kuat ini udah cukup lah sudah cukup terlalu keras senariknya ya nah seperti ini kemudian ini kita pasang di ini cara menyimpan boleh langsung masuk ke aki plus masuk plus min masuk min ya cara nyimpannya ini ini saya tidurkan memang seharusnya berdiri ya seharusnya berdiri begini ini ya cuma susah kalau berdiri kita kita mas nanti makanya aja berdiri kemudian waktu membuatnya ya ditidurkan gini biar mudah ya ya min plus boleh jeleknya nanti ketika akinya penuh itu tidak ada yang bisa ngontrol dan masih terus ngisi itu ya sehingga bagaimana supaya aki itu ketika penuh alat ini tidak mengisi lagi yaitu menggunakan solar charger kontrol aslinya untuk solar cell ini ya tetapi ini bisa digunakan untuk semuanya asalkan ada harus DC yang masuk nanti dia bisa kontrol artinya kalau sudah disetting berapa volt nanti akan putus tidak-tidak ngisi lagi itu alatnya ini ini saya setting setelah 14,7 volt maka dia akan berhenti ngisi sebelum 14,7 maka terus akan ngisi dia ya ini alatnya oke nah cara masangnya langsung langsung kita pasang ini plus dapat plus min dapat min jadi langsung begini ya sambung plus plus ini yang dapat solar charger nya jadi dapat solar cell atau dapat alat ini tadi gitu ya ya alat ini tadi oke nah kan ini sebelum kita pasang kita pasang dulu aja coba sudah kita pasang sekarang ya jadi yang plus dapat plus yang merah yang hitam dapat yang hitam seperti ini nah bisa kita lihat sama-sama masang solar control ini wajib akinya dulu dipasang ini wajib pasang akinya baru masang yang sebagai charger nya ya jangan charger nya duluan kemudian akinya terbakar nanti ini ya ya penting sekali ini ya jadi pertama harus aki dulu disini ada simbol plus min nya nah ini plus ini min ini aki ini untuk solar charger nya ya ya nah sekarang kita lihat disini menunjukkan 12,7 value itu akinya dan disini nanti ada indikator kedap-kedip ketika ada apa itu charger yang masuk ya ada yang masuk nah sementara ini tidak ada kedap-kedip berarti belum ada yang isi akhirnya belum belum ada yang isi nanti ketika ini sudah ada kedap-kedip bertanda kalau akhirnya terisi gitu ya nah kapan akan berhenti kedip kalau disini saya setting ini 14,7 ini bisa diatur apakah 12 berhenti atau mungkin 13 berhenti gitu ya ya jadi bebas nanti bisa diatur untuk nyetingnya ini ya yang ingin tahu bagaimana cara nyeting di video saya sudah ada ini tentang judulnya solar cell gitu ya jadi saya di rumah membuat solar cell ini alatnya gitu ya ya ini alatnya oke jadi saya mau ngidupin ya mau ngidupin apa itu airnya tadi itu dia nanti akan muter kemudian kita lihat kedip-kedipnya ya ini akan saya hidupin yang ininya ini saya buka pelan-pelan ya pelan-pelan nanti kita mati disini ya oke pelan-pelan kita buka nah itu muncul kedip-kedip ya ya itu muncul kedip-kedip ini pertanda jika akhirnya ada yang mengisi ya akhirnya ada yang mengisi nanti kalau ini saya berhentikan maka dia berhenti mati dia kapan akan kedip-kedipnya hilang kapan sudah tidak mengisi setelah settingannya sebentar di 14,7 kalau saya ya seperti itu teman-teman ya nah ini ini bisa kita mati ini muter suaranya ini krannya ini airnya nah gini ya ini air keluarnya nah setelah masuk di aki tentunya bebas mau digunakan untuk apa silakan ya ya seperti tadi misalnya ini ada apa itu lampu yang sebanyak 4 tadi itu bisa kita pakai semuanya tapi dari aki bukan lagi dari alatnya tadi ya nah itu enaknya ya nah seperti ini ini bisa semuanya berapapun nanti masuk nah ini nyala semuanya sudah ya mau dipakai skakel mau dipakai apa ya ini sangat terang sekali karena lewat aki akhirnya akan terisi terus nanti ya akhirnya terisi terus nah bisa kita lihat nanti ketika nyala itu ini turun ini ya ya itu nilainya pertama 12,6 12 nanti lagi 12,5 kenapa diambil oleh lampunya tapi terus ngisi walaupun lampunya nyala nah ini walaupun nyala ini turun 12,5 tapi terisi terus dia ya terisi terus 12,4 ya terus terisi itu ya karena ada aliran air ya ya aliran air inilah yang saya maksud untuk emergency bisa gitu ya kalau lampu mati atau keperluan yang lain monggo ya ya seperti itu ya oke terus masalah pembelian saya nah ini ini saya beli di online semuanya ya untuk yang pembangkit listrik tenaga airnya mikro hidronya di Shopee Online di Bukalapak juga ada Tokopedia ada cari yang paling murah saya kebetulan dekat itu 100 ribu ya dari Malang ini ya ya 100 ribu kemudian untuk yang solar control ini nggak pakai ini pun nggak masalah ya langsung diaki boleh itu ya toh saya juga akinya aki bekas ini ini bukan aki yang baru ya ya kecuali aliran airnya deras sekali baru pakai solar control lebih bagus itu ya takutnya akinya kebanyakan akhirnya nggak awet solar controlnya saya pakai yang 30 ampere karena untuk apa itu solar cell yang saya pakai aki mobil ya sehingga harus harus besar itu ya tapi kalau cuma untuk aki motor gini bisa yang cuma 10 ampere saja murah 10 ampere cuma 20 ribu itu ya yang 30 ampere saya 56 ribu ya silahkan ini saya dibuka lapak saya cari yang paling murah itu ya dengan merek yang sama ya demikian teman-teman semoga ada manfaatnya ini masih charger ada salah kurang saya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih